Bukan, Mai, sempat-sempatnya kamu, Rio, membeli buah ini untuk Om. Aduh, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Kalau bisa ya, sering-sering aja. Boleh, boleh, Om. Kalau Om serius. Sintaman. Lagi di rumah sakit, Om. Loh, ke rumah sakit? Fakta mungkin memaksakan diri pergi ke Sukabumi itu? Oh, bukan, Om. Lagi nungguin Yogi. Mas Yogi minta saya kesini untuk ngewakilin Mbak Sinta sama Mas Yogi. Oh, kalau begitu, terima kasih. Terima kasih. Ya, atas nama diri saya sendiri juga mengucapkan terima kasih kepada Rio. Sama-sama, Om. Karena menyempatkan diri, ya, untuk membelikan buah ini untuk Om. Eh, udah ada pegangan belum? Pegangan apa, Om? Saya nggak pernah kedukun, Loh. Alah, kayak nggak tahu aja. Anak muda nih, udah punya pacar belum? Pacar? Alah belum berkati saya dengan wanita yang memenuhi berbagai macam persyaratan dan keluarga saya, Om. Nah, nanti kalau sudah pada waktunya, pasti Om yakin? Nah, ganteng gini. Kalau jadinya begini, kenapa lu terima si Pandu? Padahal kan papi lu ngasih kebebasan mau menerima atau menolak Pandu. Dini ada yang ada alternatif lain, Om. Aku nggak bisa ngebayangin. Kalau cuma karena seorang bapak memaksa kepatungan anak laki-lakinya, sehingga membuat empat orang terjurungus dalam pernikahan tanpa cinta. Sekali-sekali, gue pengen ketemu sama orang yang namanya Susilo, yang kata lu taat beragama. Orang yang taat menjalankan ibadah agama mempunyai banyak keuntungan. Di antaranya adalah, selain dia mampu melaksanakan semua perintah Allah, dia juga mampu menjauhi larangan-larangannya. Kalau kita renungkan dalam-dalam, kita renungkan baik-baik, menjalankan semua perintah Allah tidaklah terlalu berat. Sebaliknya, menjauhi larangan Allah adalah jauhnya. Jauh lebih berat. Kita tidak usah jauh-jauh mencari contoh. Sekarang ini, kita berada di dalam bulan puasa. Betul? Betul. Kita bisa melaksanakan ibadah puasa tanpa merasa dibebani, tanpa merasa diperintah. Betul? Betul. Saya bukannya mau menyindir atau mau ngerasani orang. Tapi seperti semua kita tahu, pada saat menjelang berbuka puasa, ataupun pada saat menjelang makan sahur, di rumah mereka di atas meja makan, terhidang beraneka macam makanan yang boleh dikatakan berlimpah. Benar? Betul. Ini perbuatan yang salah. Agama melarang berlebih-lebihan. Tapi terbukti, orang sulit menghindari larangan ini. Padahal larangan ini tergolong larangan yang enteng. Betul? Betul. Bukan balas dendam. Maksud saya balas dendam itu, kita waktu buka puasa makan sebanyak-banyaknya karena kita sudah menahan lapar lebih kurang antara 13 sampai 14 jam. Begitu juga pada waktu makan sahur, kita makan sebanyak-banyaknya supaya kita kenyang sampai dengan makhrib. Nah, inilah namanya yang rakus bin serakah. Bukankah penyakit serakah begini? Yang merusak kehidupan. Keragusan membuat orang kalap dan main hantam kromo. Yang akibatnya orang terjangkit, penyakit, menghalalkan segala cara. Penyakit menghalalkan segala cara ini cenderung membuat orang untuk korupsi. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk tujuh turunan. Dan ini bermula dari ketidakmampuan orang itu untuk meninggalkan larangan yang enteng. Seperti contoh tadi, janganlah pada waktu berbuka ataupun makan sahur terlalu berlebih-lebihkan. Oke, Ma. Saya langsung balik kantor lagi ya. Pandu, Pandu. Iya, Ma. Pandu, menurut Mama, kalau calon mertua ingin mengenal calon menantu, itu kan wajar. Apa salahnya? Bukan apa-apa. Mama kan ingin mengenal dia lebih dekat. Benar, Ma. Tapi kan baru kemarin dia jadi calon menantu Mama. Lalu kemarin juga dia baru dari sini. Ntar kalau Mama terus-terusan mendekati dia, dikirain ada apa-apa lagi. Pandu, Pandu. Kamu kan bisa bilang kita kebetulan mampir, Mama mungkin dari pasar lewat sini. Apa salahnya sih? Ma, saya ini pulang barusan karena ada map yang ketinggalan. Dan map ini perlu untuk rapat saya nanti. Jadi, saya kan nggak punya waktu. Kamu kan bisa drop Mama sebentar. Nanti kalau misalnya kamu sempat, kamu jemput. Atau mau pulang sendiri, nggak apa-apa. Nggak bicara apa-apa, Ma. Tapi yang jelas, Pak Api kayaknya senang banget saya ke sana. Lalu masalah kamu sendiri bagaimana, Ryo? Belum ada perkembangan, Ma. Bapak tetap tidak mau pulang karena merasa dia udah nggak dihargai lagi. Padahal Dina sudah mau menikah dengan kawan lamanya. Pokoknya, begitu Yogi sembuh, boleh pulang dari rumah sakit. Mbak akan segera ke sana menemui Dina. Kayaknya udah terlambat, ya, Ma. Apa hanya yang terlambat, Ryo? Kamu jangan putus asa, ya. Pokoknya Mbak akan coba secepatnya. Nggak, nggak terlambat. Salam, sebentar. Tidak nyang, Kak, ya, Tante Datta. Kamu kok nggak tepon dulu sih, Ndu? Maunya Mama. Mau kasih kamu wujudan. Yaudah, Tante Endu. Silahkan, silahkan masuk. Saya langsung ke kantor. Mau ada meeting? Oh, iya. Iya, tadi Tante minta di-drop. Ya, Din, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu jauh rupanya. Ada apa, Bu? Nggak ada apa-apa, Pak Bismar. Saya cuma mampir, mau silaturahmi. Ya, biar lebih dekatlah sama calaman tuh saya. Mau mampir kamu mana? Lagi salapi. Oh, silahkan. Oh? Silahkan, Tante. Rasaham, ini toilet banget. Tadi, Nek, Nek, Nek. Yuk, kayaknya yang kita tunggu ini di pusat, ya. Adalah, kalian ini cewek wisik, teman-teman. Aku lagi senang, Pak Sambar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa kabar, Mas? Aduh, mesti keringetan, Anakku. Udah, kamu enggak ada, Pak? Bukannya Mas harus istirahat? Ya, menengok anak kecil yang sedang sakit dan pernah jadi korban kebencian saya. Saya rasa lebih mulia daripada saya harus istirahat secara fisik. Alhamdulillah, Mas. Mas mau menerima yogi di dalam keluarga besar kita. Saya tidak mau dikucilkan oleh keluarga yang baik-baik yang selama ini telah menjunjung tinggi kasih sayang dalam kehidupan ini. Saya juga bersyukur karena sanjungan Mas ternyata memberikan semangat juga pada keluarga kita. Saya tidak memberikan sanjungan, tapi saya mengatakan apa yang saya rasakan. Terima kasih. Alhamdulillah. Yogi bagaimana? Sudah lebih baik. Salam tentu, Pak. Oh, ya. Pinky kenalkan ini, Pak Pisayang. Sidar, Pak. Pinky. Ini yang namanya Pinky? ini yang saya ceritakan tadi, Pak. Oh, ya. Saya baru melihat keluarga besar seperti ini yang mempunyai tujuan yang sama tentang kemanusiaan dan kasih sayang. Saya juga seperti Om. Saya terimbas kasih sayang yang diperlihatkan Mbak Dea yang mewarisinya dari Bu Wanti. Pinky terlalu berlebihan. Kami hanya melaksanakan apa yang diajarkan oleh agama. Kamu ke mana? Makamu sholat, sholat. Oh, kita lihat Yogi dulu ya. Ya, selamat, selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yogi. Gimana keadaan kamu? Baik-baik saja. Mimu pipis dulu ya. Ya, ya. Ya, ya. Jangan mantap. He? Gak usah. Gak usah. Yop, Ega sama Miman setiap hari heran di sama kamu. Kenapa waktu pertama hari puasa kamu malah pingsan main badminton. Terus, setelah itu kamu ilang. Nah, sekarang masuk rumah sakit deh kenapa sih kamu nggak boleh gitu misalnya kita kok nggak disayang sama semua keluarga mama sega makanya Yogi buat masalah terus loh 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 Eh Yogi denger opa malah bikin masalah supaya disayang Oh gitu Aduh juga keturunan sama opa dong lulu bikin masalah ya Yogi tidak ada yang tidak sayang sama kamu semua sayang yang sayang ya ya apalagi mama tapi waktu itu opa kok marah sama Yogi masa iya iya buktinya mama kok dibawa ke rumah opa kelihatan galak gitu tapi kan nggak gigit kan nggak hahaha kalau begitu opa maafin ya assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai kelihatannya kamu ada masalah Iya betul Pak kalau gitu kita bicara dalam saja ya ayo ayo masuk kamu ada masalah apa tentang ibu saya Pak ibu saya harus dioperasi Pak kalau dokter bilang begitu ya harus soal biaya tidak usah kamu pikirkan nanti saya bicara dengan pihak rumah sakit terima kasih atas pertolongan dari Bapak saya tidak menolong kamu tapi Pak tanpa pertolongan dari Bapak mana mungkin saya mampu membiaya operasi dari ibu saya Pak rasanya mustahil Pak biaya pengobatan dan operasi ibu kamu adalah pertolongan Allah melalui saya Allah menitipkan rezeki orang lain yang harus segera tidak disampaikan kepada yang bersangkutan kalau rezeki yang dititipkan Allah itu kita tahan akan tidak baik bagi diri kita kalau bisa saya ingin sekali seperti Bapak jangan jangan mencoba untuk menjadi diri orang lain jadilah diri kamu sendiri yang penting kamu selalu berbuat baik di jadilah Allah sekarang kamu kembali ke rumah sakit saya ganti pakaian nanti saya segera menyusul ya baik Pak aduh 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 mbak 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 sorry mbak aduh om om sorry 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 om baliknya kegeda begini Rika 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 taksi 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 ya dikebut lagi ya yang kenceng Pak yang kenceng Pak Pak tolong dikelaksan dong Pak dikelaksan ayo Pak cepet cepet Pak kelaksan lagi Pak kelaksan ah 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 palangin pak pak palangin 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 dedik huh nah aha badik Wear ba ha Mbak wa ba kak wuh ha ha Jalan, Pak. Aku tuh kangen banget tau nggak sama kamu. Kamu tuh kapan pulang? Kok kamu nggak ngabarin aku sih? Satu minggu yang lalu. Satu minggu yang lalu? Terus kamu masih tinggal di tempat yang dulu kan? Atau kamu udah pindah kali? Sekarang kamu tinggal di mana? Kayaknya kamu nggak perlu tau deh. Kamu kok? Aku nggak boleh tau sih. Tapi kabar kamu baik-baik aja kan? Apa pertanyaan besa-basi kamu itu perlu saya jawab? Aduh, Rika. Demi Tuhan aku tuh sungguh-sungguh. Tumben nyebut-nyebut Tuhan. Sejak kapan kamu ingat Tuhan? Rika. Ngomong-ngomong. Kamu puasa hari ini? He? Sejak kapan aku puasa? Oke, oke, oke. Kalau begitu. Pak, Pak. Kita berhenti di kafe situ tuh Pak ya. Ya Pak ya? Oke, kita ke kafe dulu ya sayangnya. Pokoknya kita cerita-cerita deh. Aku kangen banget sama kamu. Wuuu. Kau! Sayang, aku tuh ngajak kamu kesini karena aku ingin bicara serius sama kamu. Aduh, aku tuh udah sering banget ngedengerin semua pembicaraan kamu, tapi apa yang kamu bicarakan tuh semuanya gak ada buktinya. Aduh sayang, bis. Sekali ini aja kamu kasih kesempatan ke aku, ya oke? Nanti kalau seandainya kata-kataku ini tidak ada buktinya, kamu boleh meninggalkan aku untuk sama lamanya. Nggak usah ketemu, kalau perlu sampai kapanpun. Oke? Aku perames. Ya? Yaudah, kita duduk ya. Silahkan, Tuan Fitri yang cantik. Sayang, kamu bilang sama aku katanya kamu baru tiba satu minggu yang lalu. Nah sekarang aku mau nanya sama kamu. Boleh kan? Hmm? Kenapa sudah hampir satu tahun kamu tuh gak pernah telepon-telepon aku? Hah? Kenapa? Untuk apa aku telepon-telepon kamu? Untuk apa? Selamat siang. Oh iya? Selamat siang. Oh iya, terima kasih mbak. Tapi nanti aja mbak ya. Terima kasih. Terima kasih. Begini, sekarang dengarkan aku. Ya, dengarkan. Sebentar lagi, aku jadi konglong merat. Kamu tahu konglong merat kan? Aduh, udah gak asing lagi tuh untuk ditelinga aku. Karena kamu selalu ngomong seperti itu. Aduh, sayang. Aku serius. Hah? Nah, dengerin aku ya. Warisan papatirnya aku ini sudah hampir ada di tanganku. Tinggal satu masalah kecil lagi. Ya, tapi aku sudah punya satu orang, orang yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu. Terus berapa lama lagi aku harus menunggu untuk membuktikan apa yang kamu bilang? Kira-kira dua minggu lagi. Eh, enggak, enggak, enggak. Aku rasa sih kayaknya satu minggu lagi, sayang. Dan setelah itu, kita tinggal, eng-deng-deng-deng, eng-deng-deng-deng. Kita ke Pelaminan dan kita menikah. Oke, satu minggu lagi saya akan telpon kamu, oke? Oke. Hati-hati ya, sayang. Wah, Trus. Dua-duanya sudah dokter memang pereksan. Kayaknya kalian berdua sakit hepatitis S. Hah? Itu kan enggak ada. Iya, adanya juga B. Oke. Berisik ya kalian tuh. Eh, yang sama opa udah mau pulang. Ya sudah, yang mau sakit-sakit aja di sini. Yang mau pulang-pulang ya, opa ya. Iya. Yang, mama sama om Riu mana? Oh, om Riu lagi ini, kaputit. Ya, opa pulang dulu ya. Nanti kalau sudah sembuh, main ke apartemennya opa. Insya Allah, opa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Riki, ibu pulang dulu ya. Kamu enggak apa-apa kan sendirian? Enggak apa-apa. Di sini kan enggak ada rampok. Yes, iya dong. Tante Pinky, Mima pulang ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Loh, kamu kok masih di sini? Masakit ya? Iya, masakit ya. Eh, papa. Tumpuh. Cepet, cepet, cepet. Cepet, cepet, cepet. Cepet. Cepet, cepet, cepet. Cepet, cepet. Cepet, cepet. Em, kemarin mau besok Yogi ya? Iya. Ega, Mima. Apa? Apa sih? Pak, Yogi sudah tidak tinggal di sini lagi. Dia sudah, Mas Yogi kembalikan lagi ke Sukabumi. Ke rumah almarhumah ibunya. Tapi karena dia sakit, makanya dia dibawa ke sini. Tapi begitu dia sembuh, dia akan kita kembalikan lagi ke Sukabumi, Pak. Tidak. Yogi tidak akan dikembalikan ke Sukabumi. Dan tidak ada seorang pun yang saya izinkan untuk kembalikan dia. Anak yang kecil yang akan mengalami penderitaan hidupnya sendiri. Tidak. Saya sendiri sudah menerima dia sebagai anak saya dengan ikhlas. Saya minta maaf sekali, Pak. Saya bukan bermaksud ingin durhaka. Tapi kalaupun Mas Yogi ingin membalikan Yogi, saya tidak akan mengizinkan. Apa yang Ibu ajarkan kepada mereka selama saya tidak ada di rumah? Kebaikan. Ini hasil kebaikannya Ibu ajarkan. Salah satunya, Pak. Saya mengajarkan kepada mereka apa yang telah Bapak ajarkan kepada saya. Untuk tidak membuat kehidupan itu menjadi medan perang. Di mana kebencian merajalela dan menjajah rasa kemanusiaan. Maaf. Kalau boleh, saya ikut bicara. Saya pernah mengalami musibah secara beruntung dalam waktu singkat. Mula-mula, saya seperti sampean, Mas. Saya menggunakan kekuasaan otoriter saya sebagai senjata untuk melampiaskan kebencian saya. Akhirnya, saya sadar bahwa saya menggunakan kebencian hanya untuk melindungi ego saya yang ternyata sangat-sangat rapuh. Andai kata, batin saya kuat. Saya tidak perlu menggunakan kebencian untuk membentengi diri saya. Sekarang, saya mulai belajar tentang hidup. Tentang kasih sayang. Terutama setelah mengenal keluarga sampean. Dengan buanti dan anak saya sendiri, Sinta. Ibu betul-betul mengecewakan saya. Saya tidak menyangka. Ibu justru ikut membantu pembangkangan terhadap suami ibu sendiri. Ibu istri saya. Tadinya saya masih mengira kesetiaan ibu tidak berubah. Tapi ternyata ibu ikut mengkhianati saya. Demi Allah, saya tidak bermaksud mengkhianati Bapak. Saya hanya mau jadi juru damai buat Bapak dan anak-anak. Tapi kalau Bapak tetap bersikeras untuk meninggalkan kami, maka sikap Bapak ini akan menjadi paksaan bagi kami untuk belajar hidup tanpa Bapak. Bapak tidak tahu lagi harus pergi mana. Ya, betul mbak. Kita cuma bisa menunggu. Kalau Allah menghendaki, ibu harus pergi. Apapun yang kamu lakukan, tidak akan menghalangi kepergian ibu. Tapi, agama yang diturunkan oleh Allah mengharuskan manusia untuk berusaha sampai maksimal, sampai batas akhir, ibu. Mama tidak melarang kamu untuk berusaha. Seperti yang diajarkan ala agama. Cuma Mama minta kamu tidak untuk mengemis. Apalagi, demi untuk pengobatan Mama. Ambran sama sekali tidak mengemis, ibu. Ibu, saya hanya menyampaikan rezeki ibu yang didikikan Allah kepada saya. Biaya rumah sakit ini sudah, Bapak Beska. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Mudah-mudahan Allah mengertikan kebaikan umat ibarat, Bapak. Allahu Akbar 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 Ya Allah, jadikanlah rezeki yang kami makan dan minum untuk berbuka puasa ini. Rezeki yang baik dan bermanfaat bagi kesehatan kami sekeluarga. Amin. Ya Rabbah Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tante kolak? Boleh, boleh. Ayo, silakan. Silakan Tante. Silakan Tante. Terima kasih. Bi, kolak? Dikit saja. Siapa nih? Dina. Iya. Tante cobanya. Iya Tante. Kolak. Tante, coba dulu. Enak, Ma. Iya. Jadi nanti Tante ga usah masak-masak lagi, kan? Hmm, enak. Coba, Pandu. Enak lho. Aduh, ga nyesel lho kamu punya istri dia. Enak masaknya. Calon istri, Bu. Enak ya, Ma? Enak. Kamu kenapa? Masih mikirin tentang pertengkaran Ibu dan Sinta dengan Bapak. Ibu ceritakan tadi. Sinta dan Ibu sudah melakukan hal yang benar. Bapak sudah membuat keputusan yang tidak bisa diubah. Selalu Bapak tidak membuka pintu hatinya. Yang sekarang saya pikirkan adalah... Papi. Memangnya Papi kenapa? Kondisi Papi kan belum pulih benar. Dan sekarang Papi tinggal di apartemen temannya. Hanya ditemani seorang pembantu. Papi ga punya kerabat lain selain kita. Tapi kan saya janji. Saya janji sama Papi untuk mengunjunginya setiap hari. Tapi itu semua kalau Mas tuju. Kalau saya, kalau Ibu mengizinkan. Saya bahagia sekali kalau Papi boleh tinggal di sini. Seharusnya kalian minta izin pada Bapak. Tapi... Karena Bapak bersikeras untuk menjauhkan diri dari kita. Yah... Ibu terpaksa mengambil alih tanggung jawab. Dan itu berarti bahwa... Ibu bisa mengambil keputusan. Ibu mengizinkan Papi kamu untuk tinggal di sini, Sinta. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mas. Cakep banget. Iya dong. Suami siapa dulu? Gimana kalau malam ini... Kita ke rumah sakit sekalian jemput Pinky? Tadi sih saya udah mikir begitu. Mas bisa baca pikiran saya ya? Ya. Tuhan, Rasulullah. Salatullah. 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 Rasulullah. Salatullah. lagi memakai baju loreng lengkap jangan baretnya aduk gagah perkasa kok jadi nyanyi gini sih mas Ega dulu dulu kok pulang terakhir duluan ayo kamu itu enggak trawek ya bapak sama ibu yang selalu menjadi pembantu itu lagi pakir tuh kita harus menjaga rahasia bersama ya jangan bilang kelompok ya deva deva eh saya kan cuma mau ngajak kamu makan siang bukannya saya mau makan kamu iya saya tahu yang puasa mah puasa kalau yang nggak puasa boleh dong makan pangki ya mama mana mama udah tidur kalau mama bangun tolong kasih tahu saya sama Dea ada urusan ke rumah sakit sekalian jemput Pinky untuk nginep di sini ya oke nanti saya sampaikan ngasih salam Waalaikum Waalaikumsalam Halo sayang eh ke dimatiin lagi halo selamat malam bisa bicara dengan Bapak Gozel eh kemana eh kapan dia kembali oke kalau dia kembali tolong kasih tahu pangki menelpon inget pangki selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.